Halo guys, setiap makhluk hidup, khususnya binatang, pastinya memiliki senjata yang berfungsi untuk berburu atau melindungi dirinya dari serangan musuh. Tak terkecuali binatang yang hidup di laut, seperti hiu yang memiliki gigi tajam untuk melahap mangsanya atau mungkin ubur-ubur kecil dengan sengatan beracun yang keluar dari tentakelnya. Bahkan ada juga biota laut yang memiliki tubuh kecil tapi mampu melumpuhkan lumba-lumba atau bahkan paus yang ukuran tubuhnya lebih besar. Penasaran binatang apakah itu? Langsung aja ini dia cuplikannya. Ikan lemperi atau yang biasa dijuluki sebagai ikan vampir laut ini merupakan biota laut yang tidak memiliki rahang dari spesies minoritas family Nuridae. Ikan ini merupakan spesies vertebrata paling primitif yang berasal dari samudera Atlantik Utara dan Barat yang sudah berusia 360 juta tahun. Berbeda dengan wujud ikan, pada umumnya ikan lemperi justru terlihat seperti belut karena tubuhnya tidak bersisi dan berlendir. Panjangnya bisa mencapai 1 meter dengan berat sekitar 2 kilogram serta memiliki mata kemerahan yang besar dan lubang hidung tunggal di atas kepala mereka. Namun, mereka memiliki cara bernafas layaknya ikan pada umumnya, yaitu menggunakan insang dan ikan lemperi memiliki 7 lubang insang yang terletak di belakang matanya. Pada musim kawin, biasanya ikan ini akan bermigrasi dari lautan ke sungai yang perairannya tenang dan pada saat inilah mereka tidak akan menjadi parasit yang suka menghisap darah ikan-ikan lain. Ikan lemperi sendiri memiliki keunikan yang terletak pada mulutnya yang berbentuk piringan cangkir hisap yang dikelilingi gigi tajam melingkar dan bertandu. Gigi inilah yang membuat ikan lemperi mampu menjadi pembunuh yang efisien bagi ikan trout dan ikan bertulang lainnya. Ia akan menempel pada tubuh ikan lain dengan lidahnya yang kasar untuk mengikis daging ikan tersebut sehingga mereka dapat menghisap darah dan cairan tubuh ikan tersebut. Hebatnya lagi, satu ikan lemperi bisa membunuh sekitar 40 pon ikan setiap tahun. Biasanya mereka akan menyerang whitefish, trout, dan chop. Selain ikan, ikan lemperi laut biasanya juga memakan invertebrata kecil. Namun, meski begitu, ikan yang lebih besar seperti hiu dan paus biasanya masih mampu bertahan hidup meski telah mendapat serangan dari ikan lemperi. Sedangkan, untuk ikan yang memiliki tubuh yang lebih kecil biasanya akan mati lebih cepat akibat luka serius atau terinfeksi. Salah satu ikan yang mampu bertahan hidup dari gigitan lemperi karena memiliki faktor penyembuhan yang baik adalah hiu. Hiu mampu menyembuhkan dan meregenerasi kulitnya dalam waktu singkat. Hal ini karena hiu merupakan hewan yang terus berevolusi. Ia juga mampu meningkatkan protein yang bisa menciptakan kulit dan jaringan baru pada tubuhnya. Selain itu, hiu juga menyimpan sebagian genomnya untuk penyembuhan luka. Jadi, gigitan lemperi bukanlah masalah besar untuk hiu. Mesonikotheotis hamiltoni atau yang biasa disebut cumi-cumi kolosal merupakan cumi-cumi yang memiliki tubuh lebih besar dibanding cumi-cumi pada umumnya. Panjang cumi-cumi ini bisa mencapai sekitar 14 meter dan beratnya bisa mencapai sekitar 500 kilogram. Selain itu, cumi-cumi kolosal juga memiliki mata yang lebar dengan diameter sekitar 28 sampai 41 cm serta tentakel yang lebih pendek dan mantel yang lebih besar. Cumi-cumi ini juga dikenal sebagai cumi-cumi antartika yang hidup di perairan dingin samudera selatan. Mereka biasanya hidup di kedalaman 1 km di bawah permukaan laut. Pau sperma adalah predator alami yang mengancam spesies cumi-cumi ini namun bukan berarti cumi-cumi kolosal akan pasrah begitu saja dimangsa oleh paus sperma. Di balik tubuhnya yang terlihat lembut seperti tak berduri, cumi-cumi ini justru memiliki kait-kait tajam di setiap tentakelnya yang mampu membuat musuhnya tergores. Kait ini mereka gunakan untuk menempel atau menggores musuhnya. Selain itu, kait yang mereka miliki juga bisa berputar sehingga cumi-cumi kolosal dapat mengontrol setiap kaitnya agar bisa menempel lebih baik kemangsanya. Itulah yang menyebabkan mengapa ada sebuah penemuan Seekor paus sperma memiliki banyak goresan di area kepala dan mulutnya lantaran cumi-cumi tersebut memberikan perlawanan. Selain kaitnya yang tajam, cumi-cumi ini juga memiliki paruh yang terlihat seperti paruh burung beo yang cukup besar dan padat yang mereka gunakan untuk membunuh, mencabik-cabik dan untuk memotong sum-sum tulang belakang mangsanya hingga lumpuh. Cumi-cumi ini tidak melihat siapa mangsanya. Tidak hanya manusia yang bisa dibuatnya terluka, bahkan sebuah kubah sonar kapal besar pun bisa rusak akibat goresan dari kait-kait tajam yang dimiliki cumi-cumi ini seperti yang pernah terjadi di tahun 1978 silam. Shortfish atau ikan toda merupakan salah satu ikan laut yang memiliki rahang atas dan moncong memanjang seperti pedang. Moncong inilah yang mereka gunakan untuk berburu dan melindungi diri. Ikan toda biasanya banyak ditemukan di perairan tropis dan perairan iklim sedang. Panjang tubuh ikan ini bisa mencapai 2 hingga 4,6 meter dan bobotnya bisa mencapai 650 kilogram. Ikan ini adalah satu-satunya anggota dan merupakan salah satu ikan yang lincah dalam berburu. Salah satu predator ikan ini adalah Hiu Mako sirip pendek. Namun Hiu tidak selalu menang dan ikan toda pun juga tidak selalu kalah dalam pertarungannya. Terkadang, ikan toda dapat membunuh Hiu dengan cara menusuk insang atau perut Hiu tersebut. Selain menusuk Hiu, moncong ikan ini bahkan mampu menusuk kura-kura hingga menembus tempurungnya. Tak hanya itu, sebuah kapal penangkap ikan paus pun juga pernah tertabrak ikan ini hingga moncongnya menembus kayu kapal sedalam 18 inci. Bahkan, pada tahun 1967, ikan toda pernah menabrak kapal selam Alvin di kedalaman 2.000 kaki di lepas pantai Florida. Bukannya selamat, ikan sepanjang 8 kaki itu justru terjebak di dalamnya hingga membutuhkan waktu selama 2 jam untuk bisa mengeluarkannya dari kapal saat di permukaan. Terima kasih telah menonton!